Ini dia kondisi interiornya yang sudah di-upgrade Bingung sih mau jelasin dari malah dulu Oke selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Nah kembali lagi dengan saya Rixi dari Vinci ID Selanjutnya mau untuk review jok mobil atau interior mobil yang sudah di-upgrade oleh tim kami Jadi contohnya ada mobil ini, eh salah, mobil ini Nah kalau untuk Z4, itu BMW Z4, itu masih plus pekerjaan Jadi yang sudah selesai itu Feliz Kiroko Tahun 2012, upgrade interiornya banyak banget Dari jok, pilar, pelafon, terus ada dashboard Jadi mau tau dalam interiornya yang sudah dirubah oleh Vinci apa aja Kita langsung aja lihat ke dalamnya Terima kasih sudah menonton! Nah ini dia kondisi interiornya yang sudah di-upgrade Bingung sih mau jelasin dari malah dulu Tapi yang penting dari bahan dulu deh Nah ini untuk bahannya dikombinasi Jadi ada kombinasi, ini berbahan premium microfiber, napa Jadi halus seperti kulit asli, cuma bukan kulit asli Lalu bagian tengahnya ini ada sweat black Ini kayak Alcantara, tapi bukan Alcantara Yang seperti, mirip-mirip banget kayak Alcantara gitu lah Ini untuk pemainan model, ngikutin standarnya Kalau mau tau, ini untuk joknya ini Bukan jok aslinya si Kiroko Jadi joknya ini sudah diganti Pakai joknya Mercy Cook yang dua pintu Nah ini kenapa diganti Mercy Cook? Karena cocok banget sih emang si posisinya kan Karena si Vesky Kiroko ini juga dua pintu Untuk di bagian joknya, hitam full Dengan kombinasi sweat, benang merah Terus ada bagian door trimnya Ini bahannya sweat Saya mau coba dudukin Enak apa enggak? Karena udah penambahan busa juga nih Jadi disini Enggak hanya di reprim aja Sudah input penambahan busa Terus ada Pengerjaan ini console head Console head ini yang bisa buka-buka Tutup kayak gini Terus untuk pengerjaan berikutnya Itu ada di Plafon Ini plafon juga pakai sweat black Biar kelihatan lebih cowok banget Makanya diganti Dilapisin, sorry Bukan diganti Dilapisin dengan sweat black Jadi enggak gampang kotor Lampilan makin lebih premium Dan lebih sporty Pas banget nih sama Dia punya jok mercy Jok mercy ini banyak fungsinya Jadi fungsinya Yang pertama itu dari headrest Headrestnya bisa naik turun Bisa naik Jadi misalkan agak mau di adjust gitu Mau sesuaiin dengan kepala Bisa disesuaikan Kalau misalkan mau lebih tinggi Loh bisa Ini buat orang-orang yang tingginya Lebih dari 170 Kayaknya Terus untuk maju bundurnya Udah elektrical Naik turun juga bisa Untuk dudukan Semuanya normal Ini karena customer request Sebenernya pincy itu Enggak pernah ngerjain kayak gini Tapi Dipush terus untuk request Karena jahitannya Mau yang rapi kayak gini Terus kalian jantikan Joknya yaudah Pincy akhirnya mau aja Nah Terus ada Tadi kan di plafon Ada bagian tiang-tiangnya Ini tiang-tiang itu disebutnya Pilar Jadi pilar A Pilar B Pilar C Itu juga Pake sweat bike Jadi disamain Cuman Disini kurangnya Di bagian handle ini Emang dia gak di-cet Karena Masih mau original Karena kalau untuk di-cet itu Pasti butuh maintenance Karena ini Plastiknya ini Terlalu halus Jadi Cet tuh Tempel Cuman kalau kena tangan Kayak ngegompal gitu Atau Pasti kalau ada kalian yang udah pernah Itu pasti pernah ngalamin Yang namanya cet-cet ngegompal Kalau di spot hitam Karena kan aslinya warna abu Lanjut yang bagian Spesialnya itu Di dashboard Nah ini Jadi dashboard ini Dibungkus juga Ini bagian atasnya aja Jadi bagian bawah ini Enggak Di bagian ini aja Ini pake sweat juga Sweat black Ini Ada jahitan sedikit Disini Karena buat Terukkan-terukkan Speedometer Biar gak kerut Lihat hasilnya Untuk jahitan double stitch-nya Rapis seperti apa Kan soalnya Temen-temen banyak nih Kayak misalkan Mau mobil premium Kayak Vs Kroko Atau misalkan BMW atau yang lain-lainnya Bisa gak sih Dibungkus Apa namanya Dengan swipe Atau gak Bebahan sintetis Bisa Vs Kroko Sering banget Mengerjain dashboard Nah jadi contohnya Yang kalau misalkan Kalian yang belum tau Ya ini Ini hasilnya Pengerjainnya pasti rapi Sama Untuk pengerjain dashboard Selalu Vs Kroko Apa Emblem Emboss itu SRS SRS airbag Itu Penting banget Karena aslinya kan Biasanya Kalau kayak gini Kan mobil selalu ada Logo ini Jadi kesannya tuh Lebih premium Banget Dari Yuduk Ini joknya Udah Resikup Ya kan Terus Interior Semuanya hitam Semua Wah ini keren Banget sih Misalkan temen-temen Ada yang Vs Kroko Atau Vs Kroko Atau VW Apalah Semuanya Misalkan Mau dibikin Plafone hitam Rasput hitam Pilar juga Hitam Dan lain-lain Itu bisa Tinggal Repose aja Tinggal komen aja Konsultasi Gratis Terus Kalau misalkan Mau di Visit Juga bisa Kalau gak terlalu jauh Atau misalkan Kurang tahu Mau pakai yang mana Terus mau lihat Bahannya Sample-nya Bisa Sales bisa datang Ke tempat anda Yang penting Sudah DP dulu Jadi bisa janjian nanti Gitu Untuk pengerja Nanti bisa Flexible Mobil bisa datang Kesini Mau diambil Juga bisa Kebetulannya Diambil Terus Kalau misalkan Mau home delivery Joknya aja Yang diambil Juga bisa Jadi mobil tetap di rumah Diambil joknya aja Khawatir Kenapa-kenapa Di jalan Cuma karena ini Custom banyak banget Mobil harus kesini Jadi kalau untuk Dashboard Atau jok yang dikustom Kayak gini Harus datang ke pinsi Gak bisa Home delivery Kecuali Kalau misalkan Pengerjaan standar Kayak ganti Retrim kulit aja Itu bisa Di rumah Gitu Terus untuk garansi Ini ada garansi 3 tahun Jadi bisa Pempes Pada ruangan Kecah Atau Ngeretak Benang putus Oke Sudah gitu aja Oh Nah Jadi itu Untuk Penjelasan Dan pengerjaan Yang Dikerjakan oleh Team Fincy Jadi Kalau misalkan Temen Temen Mau Pengerjaan Yang mirip Kayak Skiroko Untuk mobil lain Bisa ya Jadi tinggal Konsultasi aja Via Whatsapp Atau Via Komentar Di Youtube Entah itu Instagram Atau TikTok Nah itu Bisa juga Jangan lupa Subscribe Share Karena ini Penting banget Interior Mau rapi Dan presisi Itu hanya Di Fincy ID Jangan Pernah Coba-coba Yang lain Karena Untuk Setiap penjelasan Review yang Paling jelas Itu hanya Di Fincy ID Kenapa Penjelasannya Lebih jelas Karena Biar tahu Dan Customer Biar keedukasi Itu pengerjaan Seperti apa Dan Dan Prosesnya Seperti apa Karena Kami Ingin Banget Untuk Kepuasan Anda Itu Apa ya Ingin sekali Menciptakan Kepuasan Untuk Anda Jadi Jangan pernah Lewatin Untuk konten-konten Fincy berikutnya Karena penting Banget Masih banyak Banget ilmu Yang saya Belum Kasih Tahu Info-infonya Kayak misalkan Dari Busa Dan lain-lain Oke Terima kasih Terima kasih